Intro Persi Bandung diterpa isu mundurnya Sporting Direktur PT Persi Bandung, Teddy Cahyono. Isu itu muncul usai Persi meraih gelar juara Liga 1 musim ini. Isu mundurnya Teddy Cahyono juga telah merebak di kalangan Boboto. Humas Viking Persi Club, Henry Ibro, mengakui sudah mendengar kabar mundurnya Teddy dari Persi Bandung. Bahkan ia menyebutkan kabar itu telah muncul beberapa bulan lalu. Ibro mengapresiasi apa yang telah dilakukan Teddy Cahyono selama menjadi salah satu petinggi Persi Bandung. Viking Persi Club percaya bahwa beberapa keputusan Pak Teddy itu ada yang memang keputusan tepat, sehingga baik untuk tim dan supporter. Tapi juga ada beberapa keputusan yang saya pikir sampai hari ini belum bisa diterima oleh supporter. Jadi Viking Persi Club mengapresiasi apa yang dilakukan Pak Teddy. Kami nggak menutup mata, kita fair. Terima kasih untuk keputusan Pak Teddy soal tim, soal supporter. Kami juga memohon maaf, bila mana ia namanya juga supporter, ada yang bereaksi, ada yang protes. Ibro berharap sosok yang menggantikan Teddy nanti bisa menjalin komunikasi yang baik dengan Boboto. Menurutnya, pro kontra antara manajemen dan supporter pasti akan selalu ada dan menjadi hal yang wajar tuntasnya. Skuad Persi Bandung saat ini sedang menikmati masa libur selama satu bulan. Setelah sukses menjadi juara Liga 1 musim 2023-2024, Persi Bandung meraih gelar juara untuk ketiga kalinya di era profesional atau kedelapan kali sepanjang sejarah klub berdiri. Lima di antaranya didapatkan pada era kompetisi perserikatan. Asisten pelatih Persi Biasunaria menjelaskan para pemain saat ini diberikan liburan tanpa ada kewajiban menjalani program latihan mandiri seperti biasanya. Tujuannya agar para pemain bisa benar-benar fresh selesai menjalani musim panjang dengan akhir yang memuaskan setelah memenangkan gelar juara Liga 1. Kita sudah sampaikan setelah pertandingan melawan Madura, jadi jadwalnya memang pemain dibuat refresh, diberikan libur tanpa harus ada latihan tambahan. Rencananya para pemain Persi akan diliburkan sampai akhir bulan Juni dan kembali menjalani latihan perdana sebagai persiapan menghadapi Liga 1 serta FC Champion Liga. Tapi kita juga percaya kepada mereka bahwa mereka bisa menjaga kondisinya. Yang pasti, kita Juli akan start. Pemain sudah tahu dan mereka bisa memaintenennya, tuntasnya. Gelandang Persi Bandung, Beckham Putra, semakin melengkapi pencapaian karir dan prestasinya bersama Maung Bandung. Gelar juara Liga 1 menjadi gelar kelima Beckham bersama Persib, setelah sebelumnya mendapatkan gelar juara di level kelompok umur. Pemain yang akan bisa payah tam itu juga mengakui bahwa sebelumnya sudah meraih 4 gelar bersama di klat Persib. Beckham bersyukur karena akhirnya bisa tetap memberikan gelar kepada Persib dan gelar juara ini jauh lebih berkesan karena didapat di level senior, saat usianya masih tergolong belia. Beckham meraih juara di klat U13, U15, U17, dan U19, serta saat ini di Persib senior. Beckham menambahkan ada banyak drama yang dilalui saat meraih gelar juara di musim ini. Namun ia merasa drama itu tidak mempengaruhi penampilannya karena sudah jauh lebih berpengalaman menghadapi berbagai kesulitan di kompetisi level umur. Beckham berharap gelar juara ini tidak membuatnya cepat puas diri dan semakin lapar untuk memperbaiki kualitas permainannya. Semoga Beckham bisa lebih baik lagi ke depannya dan bisa kembali berkonstribusi untuk versi Bandung tuntasnya.